Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang membahas tentang firman Allah SWT. Itu bab yang membahas tentang firman Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kemudian pengertian agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu danabihi. Danabihi artinya adalah menjadikan sesuatu sebagai agama keyakinannya. Kalau danalahu artinya khadu'alahu, tunduk kepadanya. Kalau dikatakan danahu, danahu artinya dia menghinakan. Itu arti kata-kata dini dalam bahasa Arab tergantung dari huruf-huruf mutaaddinya. Atau huruf-huruf yang dikaitkan dengannya. Kadang-kadang dia yata'adabinafsihi, tidak butuh kepada huruf pendukung. Maka danahu artinya menguasainya atau menghinakannya. Danalahu artinya dia tunduk kepadanya. Danabihi artinya dia beragama dengan hal itu. Secara istilah adalah berbeda-beda. Pendapat para ahli ilmu tentang dependisi daripada agama. Karena agama kesimpulnya sebuah keyakinan tentang sebuah zat. Wal khudu'ilahu. Yaitu itiqad. Kada satu zat meyakini adanya zat yang suci. Wa khudu'ilahu dan tunduk kepada zat tersebut. Ya. Di a'amal. Ya. Tunduk kepada zat itu dengan keyakinan dan juga dia melakukan ritual-ritual tertentu. Ya. Baik itu agamanya yang benar atau yang salah. Kemudian di Nilislam. Al-Islam sudah kita beri penjelasan pada beberapa pertemuan yang lalu. Bahwa Islam. Artinya dalam bahasa adalah yaitu keselamatan. Ya. Keselamatan. Ya. Dalam artian yang luas. Ya. Juga artinya aslamalahu. Juga artinya tunduk juga. Tunduk aslamalahu. Ya. Ada pun secara istilah sudah kita jelaskan. Ya. Sebelumnya juga mengecakup dua pengertian. Ada pengertian umum. Ada pengertian khusus. Yang umum adalah agama yang dibawa oleh semua Nabi. Itu agama Islam. Ada pun pengertian khususnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi pada zamannya masing-masing. Maka ketika Nabi Yunus diutus maka Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Yunus. Dan syariat Nabi-Nabi sebelumnya adalah dimansuh tidak berlaku. Ketika Rasulullah SAW telah diutus maka kalimat Islam itu hanyalah untuk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada pun agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa. Ya. Sudah dimansuh oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Taib. Allah SWT menyebutkan barang siapa yang mencari agama selain Islam. Ya. Kalau cara menerjemahkan ayat ini secara letalik. Barang siapa yang mencari selain Islam dihinan sebagai agama. Ya. Itu adalah disebut disitu Tam Yis. Ya. Dia ditambah kata-kata sebagai. Maka tidak akan pernah diterima darinya. Ini Allah tidak akan pernah menerima agama itu darinya. Apapun bentuk pengorbanan. Apapun bentuk peribadatan. Ya. Yang dia lakukan dalam jalan agama tersebut. Maka tidak akan pernah diterima Allah SWT. Artinya agama yang diakui oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil. Islam sebenarnya terdapat dalam ayat yang lain. Taib. Sebetulnya ayat ini sudah dibawakan dua kali oleh mu'alif. Dalam kitab Fadul Islam. Yaitu. Tentang wujubul Islam. Wajibnya memeluk Islam. Lalu diulangin disini oleh mu'alif secara khusus. Apa maksud dan tujuannya. Menjadikan pembahasan ayat ini dalam satu bab. Pembahasan khusus. Apa kaitannya dengan pembahasan umum kitab ini. Yaitu tentang Fadul Islam. Keutamaan Islam. Pertama adalah. Salah satu ya ketika judul kitabnya Fadul Islam. Yaitu berbicara tentang keistimewaan-keistimewaan Islam. Salah satu keistimewaan Islam itu. Yang terbesar dan utama. Dan tidak ada yang lebih besar itu adalah. Dia adalah agama. Yang diterima oleh Allah SWT. Satu-satunya agama. Yang diakui dan diterima oleh Allah SWT. Dia adalah agama. Pilihan Allah. Agama yang diwaihkan oleh Allah SWT ke para ambiya. Maka agama itu terbagi dua. Sebagai ulama ada yang bagi agama itu dua. Dari sisi sumbernya. Agama samawi dan agama wad'i. Agama samawi. Agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah SWT. Agama wad'i. Agama wad'i. Wad'i itu adalah yang dibuat oleh manusia. Tidak berdasarkan wahyu. Tapi berdasarkan adat istihadat kebudayaan kelompok manusia. Itu dari sisi pembagian sumbernya. Ada agama samawi. Ada agama wad'i. Ya. Kemudian agama samawi ini. Diantaranya seperti apa? Yahudi dan Nasrani agama samawi. Dan juga Islam. Tetapi asalnya yang samawi Yahudi dan Nasrani itu. Karena agama Nabi Musa bukanlah Yahudi. Agama Nabi Isa juga Nasrani. Agama Nabi Musa dan Isa adalah Islam. Maka itu sebagian ulama memasukkan Yahudi dan Nasrani tadi. Sebagai agama wad'i. Agama yang telah dirubah. Agama samawi yang telah dirubah-rubah oleh pemeluknya. Sehingga dia menjadi karya manusia. Ya. Dari sisi sumber asalnya. Ada ulama menjadikan sebagai agama samawi. Dari sisi kenyataannya. Dia adalah agama wad'i. Kemudian dari sisi objek yang disembah. Ulama membagi dua juga. Agama dinu tauhid wad'inu syirik. Agama tauhid dan agama kesyirikan. Jadi agama syirik. Yang bercampur dengan kesyirikan. Dinu tauhid wad'inu syirik. Baik. Dari segi alamiahnya. Dari segi penyebarannya. Itu dibagi oleh para ulama ahli adian. Kalau dalam bahasa kerennya itu ilmu kristologi. Yaitu agama yang alami. Dikatakan oleh para ulama adian. Ahli kristologi adalah. Hanya agama islam. Dan agama nasrani. Tapi asalnya semua agama. Selain agama rasulullah salam. Itu agama namanya agama iklim. Kenapa? Karena yahudi dan nasrani itu khusus untuk umat israel. Bani israel. Tidak untuk yang lainnya. Demikian pula agama. Budha dan hindu. Itu juga. Tidak alamiah. Kecuali di akhir-akhir ini. Mereka mulai. Menyebarkan ajarannya dan. Menyebarkan. Tetapi secara. Penduduk dunia terbanyak pemeluk. Adalah. Pertama islam. Kemudian nasrani dan. Kemudian hindu dan buddha. Itu tiga agama yang terbesar. Lima agama yang terbesar. Kemudian. Hong Hushu dan Shinto. Shinto juga agama iklimnya. Agama Jepang saja. Hong Hushu hanya agama. Agama kaum tertentu itu agama. Apa namanya. Cina atau apa istilahnya. Ya. Itu penjelasan daripada. Ulama-ulama fakar kristologi. Membagi agama tersebut. Di sisi ini. Dimana islam itu terlihat. Yaitu. Bahwa islam itu. Keutamaannya adalah. Sumbernya. Maka tadi dari sumber. Terlihat. Dia datang dari wahyu. Dari Allah SWT. Kemudian. Yang kedua. Keistimewaannya adalah. Dia adalah. Terjamin keaslinya. Dan dijaga keaslinya oleh Allah SWT. Sepanjang zaman. Berbeda dengan agama. Yahudi dan Nasrani. Meskipun awalnya adalah agama yang benar. Diwahyukan Allah. Kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Namun untuk menjaga keaslinya. Kemudian ajarannya. Ajarannya. Diserahkan kepada. Penduduk. Pemilu agama itu sendiri. Karena islam adalah agama yang akhir zaman. Agama yang terakhir diturunkan Allah. Dan tidak ada lagi agama. Dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Maka dia. Satu keistimewaannya adalah. Keasliannya. Terjaga sampai hari kiamat. Di antaranya. Periman Allah SWT. Inna nahna nazalna zikra. Wa inna lahulah hafizun. Sungguhnya kami lah yang. Apa. Menurunkan Al-Qur'an itu. Dan sungguhlah kami yang akan menjaganya. Dalam hadis Rasulullah SAW. Menyebutkan. La tazalu ta'ifatu min umati. Zahirina lal haq. La tazalu ta'ifatu min umati. Zahirina lal haq. La yaduruhum man khalafu. Laman khadalahum. Hatta ya'tia amrullah. Akan senantiasa. Di golong umatku ini. Ada sekelompok umat. Yang benar-benar berjalan. Di atas Islam. Sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kepada para sahabatnya. Tidak memudaratkan mereka. Tidak mengganggu. Membuat mereka. Merasa. Apa namanya. Tidak membuat mereka. Bergeser dari keyakinan mereka. Apapun yang dilakukan oleh para penentang dan penbenci mereka. Sampai hari kiamat akan senantiasa ada sekelompok. Umat Rasulullah SAW. Yang benar-benar berada di atas. Akhidah yang benar. Syariah sesuai dengan syariah dibawa oleh Rasulullah SAW. Miskun Rasulullah SAW telah menggabarkan juga. Akan terjadi bermacam bentuk perubahan-perubahan. Yang dilakukan oleh sebagian umat ini. Dalam hadis belau. Setaftar kuahadil umat. Akan terpecah belau. Umat ini menjadi 73 golongan. Namun. Di antara 73 itu tetap ada yang benar-benar. Berada di atas keyakinan yang benar. Ya. Syariat yang benar. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ketika ditanya. Ya. Semuanya di ancam. Maksudnya kecuali satu. Dijawab oleh Rasulullah SAW tentang. Golongan yang selamat itu adalah. Ma'ana alai wa sahabi. Orang berpengantai kuah dengan. Apa yang aku berada di atasnya hari ini. Dan para sahabatku. Maka maksud. Penyusun kitab ini. Menyebutkan bab ini secara khusus adalah. Tentang keistimewaan Islam disini adalah. Islam adalah agama satu-satunya yang di. Apa. Terima dan. Diakui. Ya. Oleh Allah SWT. Satu agama yang benar diterima oleh Allah SWT. Lalu. Apa sebetulnya diinginkan dibalik pesan itu adalah. Agar seseorang benar-benar. Apa. Berupaya mengamalkan Islam ini. Dengan sebaik ma'inya. Makanya ulama memberikan penjelasan. Orang yang selain Islam. Mencari agama selain Islam itu. Ada dua bentuk. Ima benar-benar beragama. Dengan agama selain agama Islam. Yang kedua. Ima beragama Islam secara intisab. Secara pengakuan. Namun. Amalia-amalianya. Tidak. Ya. Sesuai dengan. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu yang termasuk dari. Firqoh halika. Al-firqoh halika. Atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Di dalam ajaran Islam. Jadi ada dua bentuk. Yang termasuk kategori digatakan. Beragama selain Islam tadi. Ima benar-benar beragama selain Islam. Atau menjalankan ajaran di dalam Islam ini. Yang bukan ajaran Islam. Maka juga tidak akan pernah diterima. Ya. Dan ajaran dijalankan dalam Islam ini. Bukan dari ajaran Islam ini. Terbagi ke beberapa jenis. Misalnya saja amalan itu. Adalah murni luar diajaran Islam. Ya. Dan itu merupakan hal yang dapat mengeluarkan orang tadi dari Islam. Dan ada pula ajaran. Yang dilakukan oleh orang Islam. Bukan ajaran Islam. Tapi tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Ini harus dibedakan. Ya. Jika dia adalah melakukan pelanggaran terhadap pokok-pokok usuluddin. Atau usul agama. Pokok-pokok pendasi agama ini. Lalu dia ingkari. Atau dia membawa pokok-pokok pendasi ajaran agama lain ke dalam Islam. Walaupun dia beragama Islam. Berarti dia menjalankan beragama di dalam Islam secara tidak langsung. Maka amaliyahnya yang tidak membawa kepada kekufuran tadi. Maksudnya amalan-amalan yang dibuat oleh orang yang disebut dengan istilah syarihnya adalah amalan bid'ah. Maka amalan tidak diterima Allah. Masuk dalam cakupan umum ayat ini. Falai yukbala minhu. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan ini oleh sebab itu nanti dikutip hadith. Yaitu. Man ahdathapi amrinahadha. Malaysa minfawaradud. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam ajaran Islam ini. Yang tidak pernah terdapat dalam ajaran Islam. Dan tidak ada dasarnya dalam jari Islam. Maka amalan itu ditolak. Artinya tidak diterima. Sama konteksnya dengan ayat ini. Atau dalam lafad yang lain. Hadisnya wakil imam muslim dari umum min usha'nanha. Man amila amalan. Laysa alay amurna pu'ah waradun. Barang siapa yang menjalankan sebuah amalan. Yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan tidak pernah diajarkan. Tidak bagian diajaran agama Islam. Bahwa haradun. Amal itu ditolak. Lalu apa pesan dari pembahasan ini adalah. Pertama adalah. Untuk mengajak orang-orang yang berada dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Karena agama diakui Allah SWT itu hanyalah agama Islam. Yang kedua. Bagi orang yang sudah beragama Islam. Belajari Islam itu. Agar jangan sampai. Menjalankan amal-amalan. Ibadah-ibadah. Keyakinan-keyakinan. Yang tidak sesuai dengan. Islam. Kalau itu yang dilakukan. Maka keutamaan Islam. Tidak didapatkan oleh orang tadi. Karena diantara keutamaan Islam itu adalah. Semua rangkaian amalia hidup kita. Jika kita laksanakan dengan ikhlas dan beribadah kepada Allah. Itu diterima sebagai ibadah. Tapi orang di luar Islam. Berapa triliun pun dia berinfak. Sampai cekung keningnya untuk sujud. Tidak akan diterima Allah SWT. Di sini keletakan istimewanya Islam tadi itu. Itu bagian Allah. Di dalam Islam juga begitu. Orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Diwajibkan dia untuk pelajari. Mendalami Islam ini. Agar dia tepat menjalankan Islam. Kalau dia tidak menjalankan Islam. Sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan itu. Baik di dunia pun di akhirat. Keutamaan di dunia. Yaitu berbagai janjian-janjian. Al-Abdhikiri Ta'id Menha'ul Kulub. Ketenangan jiwa. Ya. Kemudian. Hayatan ta'ibah. Hidup yang bahagia. Tidak akan didapatkan oleh diri. Berbagai atau kemenangan Al-Izzah. Harga diri dan setelah macamnya umat ini. Tidak akan terangkat. Bila dia tidak menjalankan Islam itu. Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin merasakan keindahan Islam. Baik secara keyakinan. Seamaliyah. Jalankan ajar Islam itu tepat. Sebagai mana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Islam itu. Karena dalam Islam ini. Ada banyak kelompok-kelompok. Yang sebenarnya telah digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ya. Yang imma. Memasukkan ajaran agama lain ke dalam Islam. Atau membuat. Memodifikasi. Ajaran Islam kepada bentuk-bentuk ritual yang. Tidak ada diajarkan dalam Islam. Semua hal itu akan menyebabkannya merugi. Dunia dan akhirat. Kalau kita sebut sekarang. Dari kelompok-kelompok yang menyimpan dalam Islam. Pemunya khawarij. Itu efeknya besar buat umat. Keburukannya. Betapa semenjak lahirnya khawarij. Yaitu tidak akan pernah bisa ditupas. Dan menyebabkan perpercaya belahan di tengah umani. Hari demi hari. Dan banyak umani menanggung resiko dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi efeknya begitu. Maka kalau kita ingin mendapatkan. Merasakan agama ini betul-betul memberikan ketenangan dalam hidup kita. Memberikan kebahagiaan ke dalam hidup kita. Amal kita menjadi amal yang diterima si Allah SWT. Artinya dipelajari. Bagaimana kejujuran dalam Islam. Bagaimana keteladanan dalam Islam. Amanah. Dan sebagainya. Akhlak-akhlak yang lainnya. Selama kita tidak akan menyerahkan Islam. Aturan-aturan, ajaran, nasihat-nasihatnya tidak akan tenang. Seseorang yang suka bergunjing. Seseorang yang suka berbuat maksiat. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Orang yang suka namimah. Menurut sebagian orang. Ketika dia berhasil menggunjing, mengupat, menghinar, segala macam. Menurut dia akan melegakan dirinya. Padahal sebenarnya tidak. Justru akan merusak jiwanya. Karena emosionalnya, perasaannya akan selalu dihantui oleh rasa bersalah. Tidak ada orang tersebut. Maka oleh sebab itu agama kita menyarankan minta maaf. Agar beban mental kita. Karena dosa itu menjadi beban mental bagi kita. Dimanapun kita. Apapun dosa yang kita lakukan. Walaupun manusia tidak melihat seorangpun dosa yang kita lakukan. Beban mental bagi kita kapan dan dimanapun. Antum pasti merasakan. Akan beban mental bagi Antum. Dia menghantui Antum. Antum selalu curiga akan ada orang mengetahuinya. Antum akan selalu takut jangan sampai ada orang mengetahuinya. Karena itulah jiwa-jiwa yang jauh dari ajaran Islam. Membuat jiwa itu tidak tenang. Dari jantung ini tidak normal dalam perjalannya. Disitulah datang berbagai macam bentuk penyakit tadi. Yang pengaruh kepada fisik kita. Betul. Pengaruh kepada fisik kita. Dan memang ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Dalam hadis beliau. Ketahui dalam diri kita ini ada segumpal daging. Yang bila daging ini sehat. Sehat semua bagian tubuh kita. Bila daging ini sakit, rusak. Rusak segala bagian tubuh kita. Atau rusak bagian-bagian tubuh kita. Secara medis dikatakan oleh orang-orang ahli kesehatan. Bahwa penyebab segala penyakit adalah ketika saraf-saraf yang berfungsi. Tidak mendapat aliran darah dengan baik dari jantung. Atau tersumbatnya. Atau lambatnya aliran darah. Maka selalu diperhatikan orang kolesterol-kolesterol. Kenapa nanti kolesterol itu katanya kan lemak yang ada di dalam. Kumbulu darah yang mengambat kelancaran darah. Untuk mengalir ke bagai saraf-saraf di bagian tubuh kita. Kemudian ketika darah ini berjalan tidak normal. Karena dipompa oleh jantung yang tidak normal. Ya yang selalu getar-getir. Yang selalu curiga. Yang selalu bermacam bentuk masalah di jantung ini. Ya yang hati dalam Islam itu sebetulnya jantung dalam bahasa kitanya. Itulah yang membuat pikiran kita selalu galau. Perasaan kita selalu kacau. Maka kita belum merasakan kelezatan beragama. Maka kita katakan. Padahal agama ini turunkan untuk apa? Untuk membahagiakan manusia. Bukan untuk membuat manusia itu berat. Bebannya. Maka Allah tidak bebankan sesuatu yang tidak sanggupi oleh manusia. Allah tidak beri pernah membebankan sesuatu yang diluar kemampuan diri kita. Nah disinilah faedahnya ketika kita selalu belajar dan belajar. Karena nasihat itu setiap hari harus disiram, disiram, dan disiram. Agar pohon keimanan kita ini selalu tumbuh dengan baik. Hati kita ini selalu dibersihkan yang kotor. Dicuci dengan ilmu agama. Dicuci dengan pemahaman yang benar. Ini yang selama ini kita selalu malas menuntut ilmu. Malas membaca Al-Quran. Malas menghayati ayat-ayat Allah. Malas mendalami pesan-pesan Rasulullah SAW. Padahal kalau kita dengarkan. Para motivator-motivator yang berbicara. Baik yang muslim maupun muslim. Ujung-ujungnya semua itu ada dalam Islam. Semuanya dalam Islam. Apa yang bisa karena motivator-motivator itu? Tetapi bedanya. Omongan motivator dengan om apa yang disampaikan Islam. Sangat jauh berbeda dimana? Cara meyakini sebuah hal itu. Kalau motivator hanya berdasarkan riset. Berdasarkan penelitian. Berdasarkan uji coba. Kalau ini. Ajaran agama ini. Bukan uji coba. Turun dari Allah SWT. Zat yang maha tahu. Alimun khabirun hakim. Yang maha bijaksana. Maka kita lihat kalau konsep-konsep motivator itu kadang-kadang berlebih-lebihan. Ada yang gulu. Hebat di satu sisi. Melupakan sisi yang lain. Agama tidak demikian. Ada orang motivator kadang-kadang berbicara masalah. Perhatian kepada anak. Dengan berbagai motivasi, motivasi, motivasi. Tapi dia lupa. Berbagai hal-hal yang lain. Sehingga dianggap. Berperilaku baik. Menegur dan kalau disalahkan itu yang salah. Tidak benar cara mendidik. Tidak benar begitu. Islam justru seimbang. Karena ada orang mengatakan. Dalam motivasinya anak. Kita harus hanya yang positif saja. Dalam pikiran kita. Kita akan dapat yang positif saja. Tidak demikian. Kekhawatiran-kekhawatiran perlu juga ada dalam diri kita. Makanya ingatkan tentang bahaya setan. Tentang bahaya neraka. Karena kekhawatiran itu menimbulkan sifat waspada. Tapi kalau positif saja untuk setiap orang. Hatta kepada setan untuk positif. Bahaya. Ya kan? Jadi Islam itu seimbang. Itu yang tidak dimiliki oleh ajaran manapun. Karena Allah menurunkan ajaran ini. Dalam ibadahnya. Dalam akidahnya. Dalam muamalahnya. Dalam akhlaknya. Kalau kita lihat. Di negeri barat sana. Ada namanya sosialis. Itu kan masalah sosialnya yang diperhatikan. Tapi hak-hak individunya tidak. Ada lagi mazhab. Apa? Individualisme. Atau disebut materialisme. Itu kan fokusnya untuk dirinya saja. Atau kapitalisme. Itu kan dia memperkaya diri sendiri. Islam juga ada demikian. Ya. Makanya. Waladina ida ampaku. Lam yusrifu. Walam yakturu. Wakana bainadzadika. Kawama. Dia kalau berimpa. Alhamdulillah itu. Tidak. Jorjoran lebih. Sehingga dia tidak punya apa-apa. Tidak juga begitu. Lam yusrifu. Walam yakturu. Juga tidak kikir. Ya. Wakana bainadzadika. Kawama. Justru mereka berada di antara itu. Secara tegak lurus. Profesional. Kalau orang bicara profesional tidak ada kecuali dalam Islam. Maka dari itulah semakin orang bertambah ilmu tentang agama ini. Baik yang berkenan dengan apapun ajarannya. Akhlaka. Akidahka. Syariahka. Ya. Muamalahka. Ya. Dia akan selalu terperbaiki. Hatinya. Dan ketenangan jiwanya. Ya. Pasti kita ini punya lupa. Banyak lupa. Banyak salah. Pasti. Tapi. Kita selalu. Ketika kotor dibersihkan. Kotor dibersihkan. Kita harus dibersihkan. Ya. Ada orang yang enggak. Hanya dikotori. Enggak pernah dibersih-bersihkan. Nah ini yang disebutkan. Ya. Iza azna bal abdu nuqitat fi kalbihi nuqtatun sawda. Seseorang bila. Melakukan dosa. Dijadikan satu bintik hitam pada hatinya. Kemudian. Hari demi hari. Itu bintik hitam bertambah dan bertambah. Sehingga hatinya menjadi. Hitam kelam. Nah. Di akhirnya. Kata Rasul Salam. La ya'arifu ma'rufan. Walaykum munkaran. Kalau hati sudah tidak lagi ada peluang. Sudah penuh dengan. Kekotoran dosa. Maksiat itu. Ilmu enggak diperbaiki. Ibadah enggak diperbaiki. Akhlak amburadul. Ketika itu hatinya. Enggak melihat yang ma'ruf itu ma'ruf. Yang munkar itu munkar. Enggak tahu mana yang baik. Mana yang buruk. Ini sudah musibah besar bagi seorang hidupnya. Kalau enggak tahu mana yang baik dan buruk. Ini sudah itu. Dah khotam namanya itu. Udah pahaya banget itu. Maka disambilkan. Apa namanya. Dia bagaikan gelas yang tertelungkup. Enggak mungkin diisi lagi. Yang ke atas itu punggungnya. Yang bawahnya itu. Untuk isi keluar meluber semua. Karena dia sudah terbalik. Yang lebih parah itu ma'ruf dianggap munkar. Yang munkar dianggap. Ini musibah besar lagi. Nah ini yang harus diwaspadai. Jangan dibiarkan diri kita. Berlarut-larut. Bergelimang dosa. Perbaiki selalu. Istighfar selalu. Nah. Agar kita selalu seimbang dan tepat dalam menjalankan ibadah. Maka perlu belajar. Nah ini yang maksud dari mu'alib disini adalah. Dua kelompok tadi. Orang yang beragama disana Islam. Ya. Allah katakan. Agama itu tidak akan diterima. Atau orang yang sudah beragama Islam. Tapi ibadah keyakinan mu'amalannya. Masih belum sesuai dengan Islam itu sendiri. Maka juga tidak akan diterima. Amalannya akan sia-sia. Ya. Amalannya juga asa sia-sia. Tuaip. Kemudian. Beliau menyebutkan hadis. Hadis ini. Ini diwakan oleh Hasan Basri dari Abu Hurairah Para ulama mengatakan, ahli hadis mengatakan Hasan Basri tidak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah Karena dia haji dua kali Walaupun dia mendapat di masa Abu Hurairah Karena di akhir masa Khalifah Umar Muttab Tapi para ulama ahli hadis mengatakan Ada yang mengatakan hanya mendengar dua atau tiga hadis saja dari Abu Hurairah Namun ulama yasta'nisu beristiknas dengan hadis ini Itu hadis bersabda Rasulullah SAW Jadi amal soleh itu akan menjadi partner kita di akhirat Akan datang membela orang yang menjalankannya Ini maksud dari hadis ini Namun amal yang bagaimana Jadi sebenarnya ini posan bagi orang yang sudah memulai Islam Amal yang sesuai dengan syariat Islam Kan ada juga orang yang melakukan praktek-praktek yang bukan dari ajaran Islam Ya, walaupun dilakukan di masjid Nah kan itu ya Walaupun dilakukan di masjid Tapi amal itu bukan amalan Islam Ya, ada yang loncat-loncat di masjid Ya kan Macam-macam lah ya kan Bermacam-macam actingnya ibadahnya kan Ritualnya kan Walaupun dilakukan di masjid Ya Walaupun pelakunya pakai surban luar biasa Belitnya mungkin 10 kali di belit sudah kayak apa gitu ya Kemudian pakai jubah lagi gitu Tidak disitu Jadi standar kebenarannya Amal itu Maka Disini terdapat adalah Bagi orang yang kenapa Islam disebutkan disini adalah Islam itu akan Kamu rasakan juga Keindahannya Bila kamu jalankan Bila kamu ah Amalkan Bukan sebagai kamu akui sebagai alaman semata Tapi kamu praktek dalam kehidupanmu Baru kamu akan merasakan keutamaan Islam itu dalam bagi dirimu Dan untuk masyarakatmu Bangsa dan negaramu Gitu Jadi sebetulnya apa maksud Dari menjelaskan keutamaan-keutamaan Islam ini adalah Motivasi kepada kita Pertama cinta kepada Islam itu Dengan cara mengamalkannya Mempelajarinya Menyampai kepada orang lain Akhir apa? Karena keutamaan Islam itu Diraih dengan cara menjalankannya Keutamaan Islam itu Akan berpindah kepada pemeluknya Bila mereka Menjadi umat yang utama Menyebabkan umat pilihan Menyebabkan umat yang mulia Umat istimewa Bila mereka memang Menjalankan Islam itu dalam keseharian Nah itu maksudnya Maka amal-amal yang kita lakukan Akan menjadi partner kita Pembela kita di akhirat Dia datang kepada Allah SWT Maka secara tidak langsung Ini motivasi Raji untuk beramal Akan banyak pembela-pembela kita Di hadapan Allah SWT Maka disebutkan sini Taji'ul amal yumal qiyama Amal-amal sholidu datang Kepada Allah untuk ingin memberi syafaat Kepada orang yang telah menjalankannya Lalu kedatangan ini Ada dua tafsir Ada yang mengatakan Pahala amalan itu yang datang Ada pula yang mengatakan Benar-benar amalan itu Allah Jadikan Dengan berbentuk sesuatu Ya Ya datang Salat Berbicara kepada Allah Gitu Dia mengatakan demikian Pendapat yang kedua ini Lebih banyak dukung ulama Karena hal yang gaib Nak mungkin kita Ta'wil kemana Ya Yang bisa kita ta'wil Bila hal-hal itu Hal-hal yang zahir Yang bisa dikiaskan Maka Wallahu'alam bagaimana Bentuknya datangnya Salat kepada Allah Puasa Zakat Haji itu Tapi Allah Rasulullah sampaikan Bahwa amal sholidu datang kepada Allah Ingin memberikan Syafaat Kepada orang menjalankannya Maka disebutkan Barang siapa Yang hafal surat Al-Baqarah Dan Al-Imran Akan datang Untuk beri syafaat Kepada orang yang Membacanya Bukan disebutkan Ya Nah Amal-amal sholih ini Kalau orang tahu Ya Tentu dia akan senang Mengakukan amal itu Karena dia berharap Amal itulah yang akan Membelanya Di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Nah datang sholat Ini juga sholat yang pertama Berarti menunjukkan Pertama agunya sholat Dan sholat merupakan Amal yang pertama sekali Diperhitungkan Dari amalan Bani Adam Di akhir kalah Ya Jika amalan sholatnya baik Baru amalan-amal lainnya Menjadi Ya Diperhitungkan Kalau amalan sholatnya Yang rusak Udah Amal-amal lain Tidak menjadi Perhitungan Nah Itu pentingnya Menjaga sholat Makanya Ulama mengatakan Kalau Syahadatin Adalah Rukun Islam Yang Dasar Islam Dalam hati Sholat adalah Bukti dari Benarannya Syahadat kita Dalam hati kita Makanya Jumhur Salaf Jumhur ulama Salaf Para tabi'in Sebagai Para sahabat Disitu Mereka Mengkafirkan Orang meninggalkan sholat Jumhur Fukoha Ini beda Jurhusan Jumhur Kalau Fukoha Maksudnya Apa Itu Adhab Madhab Arba'ah Itu Para Ulama Atau Para Pengikut Empat Madhab Fiki Yang Masyur Fiki Hanafi Maliki Syafi'i Dan Habbali Jumhur Fukoha Tidak Menggabirkan Taib Datang Salat Fatakulu Ya Rab Anas Salah Ya Datang Ya Allah Saya Ini Salat Ya Maksudnya Dia Ingin Apa Ketika Orang Dihadap Dipanggil Kepada Allah S.W. Ingin Memberikan Pernyataan Pembelaan Ya Allah Orang Selalu Menjaga Aku Orang Selalu Mengasan Salat Berjamaah Tidak Ada Satupun Dalam Salat Dia Selalu Kusuk Dan Seterusnya Datang Membelanya Untuk Memberikan Syafaat Maka Allah Katakan Inna Kala Khair Engkau Baik Engkau Berada Kebaikan Kemudian Masih Belum Menjadi Suatu Apa Kata Allah Engkau Baik Khair Maka Ulama Mengambil Faidah Di Sini Bagaimana Ini Adab Di Dalam Menolak Sesuatu Ya Dengan Bahasa Yang Sangat Diplomatis Bahasa Yang Tidak Mengusik Perasaan Orang Yang Berkata Kepada Maka Lalu Datang Lagi Sedekah Zakat Ya Sedekah Infak 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 Ingin Juga Memberikan Pertolongan Syafaat Kepada Orang Ini Kepada Orang Melaksanakannya Allah Juga Katakan Ya Inna Kala Khair Engkau Baik Sekali Berada Atas Kebaikan Datang Pula Puasa Ya Lupa Ya Kul Lalu Dia Kata Allah Berkata Ya Rab Dia Berkata Ya Rab Ana Siyam Saya Ini Puasa Lalu Allah Jawab Lagi Inna Kala Khair Kenapa Semua Ibadah Ibadah Belum Menjadi Dipirhitungkan Karena Syarat Walaupun Ada Orang Berpuasa Ada Orang Solat Ada Orang Bersedekah Tapi Tidak Beragama Islam Diterima Enggak Nah Ini Tujuan Disini Apa Bawa Landasan Diterimanya Semua Amal Soleh Kita Bila Kita Berada Di atas Agama Itu Maksudnya Maka Disini Lihat Qadul Islam Disini Gitu Maksudnya Baik Datang Amal Amal Lain Jihad Dan Bermacam Amal Soleh Dilakukan Alih Seseorang Tersebut Yang Merada Di Adap Allah Maka Allah Masih Katakan Engkau Berada Atas Kebaikan Baik Kemudian Lanjutannya Ada Summa Yaji Ul Islam Kemudian Datanglah Islam Faya Kulia Rab Antas Salam Wa Ana Islam Ini Karena Asal Dari Nama Assalam Sama Asalnya Dengan Islam Yaitu Dikata Salima Kalau Islam Assalam Nama Allah Subhanahu Ta'ala Ya Rab Engkau Adalah Antas Salam Zat Yang Maha Suci Kalau Bahasa Kitanya Suci Dari Segala Aib Dari Kekurangan Dan Yang Memberi Segala Keselamatan Kepada Makhluk Sumber Keselamatan Yang Memberikan Keselamatan Itu Artinya Assalam Salima Minal Uyub Jadi Secara Zat Secara Sifat Allah Itu Sempurna Tidak Ada Sedikitpun Yang Dicampuri Oleh Kekurangan Dalam Sifat Allah Sifat Terus Salam Kalau kita Sifat Kita Banyak Cacatnya Kemudian Nama Allah Assalam Juga Berarti Adalah Allah Yang Memberikan Keselamatan Kepada Siapapun Tidak Ada Yang Bisa Beri Keselamatan Kecuali Hanya Allah Subhan Maka Nama Ini Ada Yang Kembali Ya Bermakna Mutaddin Wallazim Itu Sat Allah Bebas Dari Segala Sifat Dan Nama Nama Allah Bebas Dari Segala Kekurangan Bebas Aib Sempurna Kemudian Segala Keputusan Perintah Allah Segala Aturan Syarat Dengan Allah Segala Keindah Allah Selamat Dari Segala Hal Hal Yang Buruk Artinya Apa Penuh Dengan Hikmah Tidak Ada Satupun Takdiri Tadikan Allah Itu Yang Tidak Membawa Keselamatan Dan Kebaikan Kemudian Yang Memberikan Keselamatan Kepada 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 Makhluk Hanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Disini Islam Tadi Seakan Akan Bertawasul Dengan Nama Allah Ini Assalamu Karena Juga Mengingkatkan Dengan Nama Dia Itu Islam Enkau Beran Kebaikan Dengan Engkau Aku Hari Ini Memberikan Penilaian Dengan Engkau Baru Diberikan Penilaian Kalau Dia Muslim Baru Ibadah Ibadah Yang Lain Diteri Kan Umat Umat Lain Juga Ada Solat Bahkan Orang Musyrik Juga Berhaji Berhaji Melakukan Amal Amal Baik Banyak Mereka Atau Umat Yahudi Nasrin Juga Mereka Solat Segeri Versi Mereka Juga Ada Puasa Mereka Tetapi Setelah Diutus Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Ritual Ritual Apapun Yang Dilakukan Kalau Diluar Agama Islam Tidak Akan Diterima Allah Atau Seorang Muslim Menjalankan Ritual Ibadah Atau Keyakinan Diluar Aturan Islam Diluar Ajaran Islam Juga Tidak Akan Diterima Maka Disitulah Maksud Disini Adalah Keistimauan Islam Kelebihan Islam Dia Adalah Sebagai Apa Nama Istilahnya Standar Yang Sangat Asas Yang Mendasar Dari Penilaian Segala Amal Ibadah Kita Itu Maksud Dari Hadis Dibakan Dari Ma'alik Ya Kemudian Ya Allah Ta'ala Fikitabihi Dimana Allah S.W.T. Berbindala Al-Quran Wa Mayyab Tegar Islam Dinam Falai Yqbal Min Huwafil Akhati Min Khasirin Lalu Dibacakan Ayat Tersebut Nah Artinya Apa Orang Muslim Meskipun Amalnya Sedikit Tapi Kalau Dia Islam Amal Amal itu Berguna Atau Tidak Berguna Namun Bila Dia Bukan Muslim Sebanyak Apapun Amalnya Semuanya Akan Sia-sia Wawafil Akhati Min Al-Qasirin Dia Di akhirat Termasuk Orang Yang Meru Maka Allah Sebutkan Dalam Yang Al-Quran Dari Apa Yang Telah Berkala Dunia Bergaya Amal Amal Kebaikan Lalu Amal Itu Allah Jadikan Seperti Debu Seperti Debu Berterbang Tidak Ada Nilainya Kenapa Karena Tidak Ditetakkan Di Atas Tadah Islam Tidak Berlandaskan Kepada Ajaran Islam Nah Ketika Kita Tahu Begitu Urgennya Islam Itu Artinya Apa Ya Kita Belajar Jangan Kita Sudah Banyak Beribadah Namun Tidak Diterima Allah Maka Setelah Itu Mualim Mengkutip Mengkutip Ashab Dar Hadis Yawakkan Al-Imam Muslim Itu Yaitu Barang Siapa Menjalankan Suatu Amalan Yang Tidak Ada Di Atasnya Perintah Kami Atau Tidak Termasuk Kedalam Urusan Kami Amalan Itu Ditolak Nah Dari Sini Ya Pertama Maksud Dari Sini Adalah Mempelajari Islam Yang Benar-benar Sesuai Dengan Ajar Islam Itu yang Pertama Yang Kedua Hati-hati Terhadap Sesuatu Amalan Yang Tidak Ada Landasan Dalam Islam Maka Disini Kita Ditutup Belajar Bagaimana Salatnya Rasulullah Bagaimana Wuduknya Rasulullah Bagaimana Puasanya Rasulullah Bagaimana Hajinya Rasulullah Bagaimana Zikirnya Rasulullah Bagaimana Tawaduk Rasulullah Bagaimana Jihad Rasulullah Dan seterusnya Disitulah Fungsinya Kita Untuk Mengenal Islam Artinya Secara Langsung Disini Memotivasi Kita Untuk Mengenal Islam Yang Benar-benar Islam Bukan Ber-Islam Sesuai Dengan Budaya Dan Yang Ada Di Masyarakat Maksudnya Disini Budaya Dijikan Agama Tapi Bukan Berarti Islam Menentang Segala Budaya Tidak Selama Budaya Itu Tidak Bertentangan Dengan Akidat Islam Dengan Hukum Hukum Tidak Ditolak Oleh Islam Baik Yang Berkenaan Ibu Atau Hal-Hal Yang Sifatnya Memang Tidak Ditentukan Secara Detail Dalam Islam Seperti Menutup Aurat Yang Dipintahkan Al-Islam Menutup Aurat Antum Mau Pakai Baju Dari Goni Ya Mau Pakai Baju Menutup Aurat Daripada Daun Pohon Ataupun Tidak Masalah Yang Yang penting Nutup Aurat Antum Mau Pakai Gamis Mau Pakai Batik Tidak Masalah Yang Penting Nah Itu Jadi Bukan Berarti Pula Islam Anti Budaya Tidak Tapi Islam Memperiki Budaya Makanya Di masa Rasulullah Memperbaiki Budaya Arab Makanya Ada Namanya Masail Jahiliya Kitab Belum Tulis Yaitu Permasalahan Jahiliya Yang Diingkari Dalam Islam Contoh Apa Istisqa Bin Anwa Minta Hujan Melalui Bintang Itu Budayanya Orang Jahiliya Ya Kan Al-Hal Bikairillah Bersumpah Dengan Selain Allah Budayanya Orang Jahiliya Ya Terus Apa Lagi Meminta Minta Kekuburan Budaya Orang Jahiliya Makanya Rasulullah Melarang Sahabat Di awal Islam Untuk Ziarah Kubur Jadi Ada Yang Dikoreksi Ada Yang Tidak Contoh Makarim Al-Akhlap Al-Akhlap Itu Juga Punya Akhlak Akhlak Mulia Apa Memuliakan Tamu Ya Kan Derma Kepada Orang Lain Suka Membantu Dan Seterusnya Islam Tidak Menolak Itu Karena Itu Adalah Hal Yang Benar Maka Disebukkan Rasulullah Assalam Inna Mabu Istu Li Utam Mima Makarim Al-Akhlap Sebenarnya Aku Dihutus Menyempurnakan Akhlak Akhlak Yang Mulia Jadi Maka Maka Penting Kita Untuk Belajar Agar Kita Selamat Daripada Hal-hal Yang Mengurangi Pahala Kita Atau Membatalkan Pahala Dari Atau Keyakinan Keyakinan Membuat Kita Ragu Ya Maka Dengan Belajar Bagaimana Beriman Kepada Allah Apa Saja Bagian Beriman Kepada Allah Bagaimana Beriman Kepada Malaikat Apa Saja Bagian Bagian Yang Harus Kita Iman Dengan Malaikat Bagaimana Hukum Berolah Dengan Malaikat Sebaga Hukumnya Maksud Dengan Al-Quran Beriman Al-Quran Itu Bagaimana Beriman Yang Ketab Suci Yang Sebelumnya Bagaimana Beriman Hari Akhirat Apa Saja Bagian Bagian Yang Yakin Tentang Perkara Beriman Hari Akhirat Bagaimana Beriman Kepada Takdir Karena Banyak Juga Pendapat Panampak Menyimpang Beriman Kepada Allah Banyak Ada Nama Sanam Adhab Wihdatul Wujud Yang Mengatakan Allah Bersatu Dengan Makhluk Ada Juga Namanya Ittihadiyah Wihdatul Wujud Mengatakan Tidak Wujud Tuhan Bagi Dia Kalau Ittihadiyah Allah Menyatu Dengan Makhluk Adalih Hululiyah Allah Bertimpati Pada Makhluk Hululiyah Namanya Itu Kesirikan Kesirikan Yang Ada Dalam Tuhid Rubiyah Penyimpangan Tuhid Luhiyah Banyak Sekali Mengkultuskan Orang Orang Soleh Memuji Orang Soleh Atau Para Ambiak Dengan Pujian Pujian Yang Mengangkat Derjat Mereka Lebih Derjat Yang Diberikan Oleh Allah Banyak Sekali Hal Hal Yang Harus Kita Tahui Kemudian Di Dalam Beriman Kepada Tahid Asma Sifat Banyak Sekali Kelompok Menyimpang Di Sana Ada Orang Jahmiah Dan Ahlul Kalah Mu'tazilah Ya Bermacam Macam Kalau Kita Tidak Belajar Gimana Kita Akan Selamat Dari Pemikiran Pemikiran Itu Nah Dalam Masalah Qadar Ada Qadariya Dan Jabariya Qadariya Mengingkari Takdir Jabariya Mengatakan Makhluk Ini Tidak Punya Pilihan Tidak Punya Kehendak Kita Tidak Tahu Banyak Hal-hal Yang Harus Kita Ketahui Maka Jangan Sampai Kita Hanya Berlabel Islam Tapi Kita Amalan Amal Yang Tidak Diterima Alih Allah Subhanahu Ta'ala Namun Bid'ah Itu Berterbagi Bagi Juga Ada Yang Membatalkan Amal Secara Total Ada Yang Mengurangi Pahala Makanya Ulama Mengatakan Ada Namanya Bid'a Idofi Bid'a Idofi Itu Apa Asalnya Amal Itu Disyariahkan Namun Ditambah Tambah Itu Namun Ditambah Tambah Maka Hal Ini Apa Mengefek Pada Kurangnya Pahala Dari Amal Tersebut Tidak Membatalkan Amal Secara Toh Bermanya Dalam Solat Ini Karena Saya Pernah Diskusi Dengan Seorang Mantan Teroris Di Jakarta Itu Dia Konsepnya Katanya Dia Mengatakan Bahwa Dia Jatuh Ke pemikiran Rikal Gara-gara Membaca Kitab Sifat Solat Syekh Albani Katanya Ini Ngomong Dia Dimana Syekh Albani Mengatakan Kulu Bida'atin Dolala Bida'atu Sesat Bida'atu Membatalkan Amalan Maka Dia Mengambil Kesimpulan Apa Pokoknya Saya Melihat Orang Solat Sesuai Dengan Solat Rasulullah Saya Katakan Amalmu Batal Memang Syekh Albani Mengatakan Demikian Katanya Ajah Rubin Niyah Jahar Bin Niyah Itu kan Bida'ah Katanya Berarti Solat Batal Siapa Yang Batalkan Solat Dia Karena Dia Membaca Dengan Otodidak Tidak Belajar Ulama Makanya Efeknya Begitu Karena Ulama Menjelaskan Antara Bida'ah Idovia Bida'ah Asli Memang Asli Bida'ah Dengan Bida'ah Idovia Pemain Ibadah Haji Ada Yang Melakukan Bida'ah Bida'ah Sebagian Ibadah Haji Tidak Batal Ibadah Haji Cuma Mengurangi Pahalanya Dalam Solat Mengucapkan Niyah Dengan Keras Menyalahi Sunnah Maka Itu Maka Ketika Itu Saya Diskusi Dengan Dia Dimana Syekh Al-Badi Mengatakan Solat Orang Yang Melakukan Bida'ah Dalam Salat Batal Kecuali Bida'ah Itu Memang Menyalahi Rukun Dan Syarat Salat Iya Dia Salat Tidak Arah Qiblat Batal Salat Itu Dia Salat Tidak Tutup Aurat Batal Itu Tapi Kalau Bida'ah Tidak Ada Ulama Batalkan Asal Amalnya Maka Itu Penting Belajar Pada Ulama Sehingga Kata Dia Kalau Salat Saya Duduk Saya Panggil Kamu Tidak Ulang Lagi Dimana Ada Ulama Ulama Lakuan Seperti Itu Mbak Syalbani Pernah Selai Ngarang Buku Dia Terus Buduk Di masjid Dipanggil Ini kan Itulah Kenapa Orang-orang Begini Karena Dia Belajarnya Otodidak Belajar Dan Panduan Ulama Dia Tidak Bisa Membedakan Antara Penjelasan Ilminya Dengan Partai Amali Amaliyah Dalam Partai Amali Miskun Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Berpendapat Contoh Perbedaan Masalah Batalnya Uduk Dengan Orang Yang Makan Daging Ontah Atau Sesuatu Yang Dibakar Berbeda Pendapat Tapi Mereka Salat Di belakang Lainnya Karena Mereka Menganggap Itu Pendapat Dalam Pandang Dia Tidak Batal Dan Hal-hal Seperti Ini Yang Kalau Seorang Belajar Tanpa Bimbing Ulama Kesimpulan Kesimpulan Ya Begitu Kenapa Dia Saja Yang Merpaham Radikal Padahal Ribuan Orang Mengambil Feedah Dari Kitab Syalbani Itu Kalau Seandainya Begitu Kesimpulan Umum Tentu Minimal Separuh Orang Baca Kitab Syalbani Menjadi Radikal Kan Itulah Kebodohan Dia Sebenarnya Sekarang Ini Mereka Orang Mantan Mantan Teroris Ingin Membalik Fakta Karena Yang Selama Ini Yang Mengkantarnya Membongkar Kebusukan Mereka Itu Penyimpangan Mereka Adalah Orang Orang Salafi Mereka Ingin Mencelah Referensi Referensi Yang Jadi Bahan Kajian Orang Orang Salafi Setelah Ana Lihat Apalagi Yang Disebut Ada Namanya Sofian Sauri Itu Itu Juga Sama Dengan Orang Dia Berdua Dia Katakan Hukum Muhammad Wahab Ini Mengkafirkan Orang Saya Tanya Di Halaman Mana Kamu Katakan Di Halaman Mana Dia Dia Bawa Baca Baca Tolong Bacakan Ima Kamu Yang Salah Paham Atau Tidak Ada Perkataan Mengkafirkan Itu Maka Saya Tentang Di mana Di buku Mana Halaman Berapa Penkafiran Yang Kamu Katakan Dia Sering Menyebut Durasenia Durasenia Jadi Ini Bukti Apa Ketika Kita Tidak Belajar Dengan Benar Akan Berefek Kepada Berbagai Macam Menentuk Penyimpang Dalam Takdir Tidak Mungkin Kita Tahu Sendiri Itu Tidak Ada Harus Belajar Ya Baik Maka Dipelajari Apa Depensi Bia Apa Macam Bia Bia Mana Bia Yang Membatakan Amalan Secara Toler Mana Mengurai Pahala Apa Maksud Bia Setiap Orang Dikatakan Dalam Neraka Apakah Setiap Alibida Secara Ta'yin Itu Diham Di neraka Ada Orang Bid'ah Bid'ah Amaliyah Tentu Lalu Apakah Dia Langsung Katakan Di neraka Enggak Itu Hukum Umum Sama Ketika Katakan Orang Mencuri Di neraka Lalu Kalau Antung Melihat Tetangga Antung Mencuri Antung Bisa Katakan Di Ali Neraka Itu Beda Antara Hukum Mutlak Dengan Hukum Ta'yin Ini Yang Banyak Kita Ketahui Sehingga Mereka Ini Menyimpulkan Apa yang Sampaikan Kesimpulan Yang Dia Yang Salah Mengambil Kesimpulan Ketika Ada Disebutkan Setiap Beda Sesat Sesat Dan Neraka Maka Dia Mengatakan Oh Ini Sudah Menyesatkan Kita Semua Ini Ini Mengatakan Kita Alun Alun Semua Ini Mereka Dalam Ceramanya Wah Bahaya Ini Itu Mantah Dari Agama Tapi Hukum Tidak Ta'yin Mutlah Sama Ketika Orang Ngatakan Orang Makan Ribah Itu Pastilah Neraka Tapi Kalau Ada Tetangga Antum Berkerja Di Tempat Ribah Lalu Antum Katakan Hayali Neraka Gak Ada Lama Ngatakan Demikian Beda Antara Hukum Ta'yin Dengan Hukum Mut Itu Tahunya Dengan Apa Dibelajar Kalau Tidak Belajar Kacau Antum Mahaminya Begitu Pula Ketika Mendengar Hadis Orang Yang Mencuri Atau Ayat Mencurikan Mencuri Laki Perempuan Dipotong Tangannya Itu Kalau Dia Dengar Itu Wah Ini Kita Disuruh Potong Tangan Nanti Malah Dia Pulang Ada Orang Curi Dia Ambil Pedangnya Potong Tangan Orang Begitu Tidak Begitu Ya Lalu Memahami Kalau Kita Tidak Tegakkan Hukum Islam Ini Semua Kita Bayu Dosa Dimana Maksud Ini Harus Di Pelajari Semua Hukum Jihad Dan Hukum Pidana Ya Potong Tangan Rajab Itu Yang Berwenang Menegakkan Penguasa Resmi Antum Tidak Menegakkan Tidak Urusan Antum Tidak Wajib Antum Sebagai Ahli Ilmi Hanya Menerahkan Hukum Memotivasi Para Pembangku Kepentingan Untuk Menegakkan Hukum Allah Iya Tapi Kita Bukan Berarti Mengkafirkan Ataupun Menganggap Kita Ini Orang Berdosa Semua Itu Kengguh Ilang Mereka Kalau Tidak Membebankan Dosa Mereka Ini Banyak Yang Tidak Dipahami Oleh orang Ngambil Kesimpulan Jihad Wah Kita Harus Berjahat Itu Siapa Menegakkan Jihad Betul Ayah-ayah Jihad Tidak Ada Mengkari Sarat Mutlak Jihad Itu Bila Memang Ditegakkan Oleh Pemimpin Penguasa Resmi Bukan Diprovokasi Jama'a-jama'a Kajian Ya Ulama Boleh Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Kepada Penguasa Iya Tapi Sebatas Memberikan Saran Masukan Yang lebih tahu Dengan kondisi umat Ya pemerintah itu Ada kemampuan Atau tidaknya Kembali kepada mereka Kala Kalaupun Mampu mereka Tidak Lakukan Ya kita Tidak Dosa Mereka Yang bertanggung jawab Daripada Allah Nah Karena ada Pula Yang ingin Menjadikan Masalah Dosa Dan kesalahan Seperti Apa Namanya Apa itu Sistem dagang Apa namanya Itu Multi Level Multi Level ya Kalau Disari 10 orang Cari 10 orang Nanti dapat Untung bagi-bagi Kalau dosa Tidak bisa Digituin Yang buatlah Kesimpulan Seperti Multi Level Kalau kamu Membiarkan Penguasa Tidak menjalankan Allah Kamu berdosa Maka kamu harus Menentang Ini Kalau tidak Ketap Setiap hari Percuba kamu Salat Percuba kamu Zakat Percuba kamu Kuasa Itulah Dokrin-dokrin mereka Nah Maka Kalau kita Tidak Perpedoman Kepada Panduan Ulama Kita Akan Jadi Sasaran Empuk Dengan Pemikiran Pemikiran Ini Dan Tidak Sedikit Menjadi Korban Biar Antum Tahu Dan Itulah Menyumumkan Islam Terhina Kenapa Karena Tidak Menegakkan Islam Sesuai Yang Diperintahkan Allah Dan Rasulnya Sehingga Islam Menjadi Ditohok Alih Orang Dari Melalui Tingkah Laku Pengikutnya Disalahkan Melalui Tingkah Laku Pengikutnya Padah Islam Tidak Demikian Ini Yang Dimaksud Ingin Dijelaskan Dalam Pembahasan Singkat Ini Bahwa Ya Banyak Sekali Dalil Tentang Hal Ini Kita Tidak Bahas Tentang Bahaya Bid'a Dan Banyak Sekali Di Antaranya Adalah Firm Allah S.W.W.T Rasul Rasul Mba'di Mata Bayyan Al-Hudah Wa Yait Tabi' Gair Sabi' Al-Mu'minin Walih Matawalla Wanus Jahannam Masyirah Firm Allah Dalam Surah An-Nisa Ayat 115 Barang Siapa Mentang Rasul Yang Meninggalkan Ajar Rasul Ya Setelah Jelasnya Kebenaran Ya Mba'di Mata Al-Hudah Kata Allah Dan mengikuti Selain jalan orang-orang Beriman Kata Allah Kami biarkan Dia berpaling Kemana Dia mau berpaling Di akhir Kalau Allah Akan masukkan Di Narka Jahannam Dan Narka Jahannam Seburuk Tempat Kembali Maka Intinya Apa Kenapa Ayat Ini Menyebutkan Gairah Sabih Muminin Tidak Mengatakan Wama Yusyak Rasul Nual Lih Mata Walla Karena Untuk Menafsirkan Ayat Dan Hadis Jangan Pernah Menyelisih Tafsiran Para Sahabat Karena Ayat Sabih Muminin Maksud Para Sahabat Nabi Maka Dari Situlah Kalau Ada Orang Mengatakan Itu Orang Salafi Tidak Mengikuti Para Ulama Menurut Dia Kita Harus Beruja Al-Quran Hadis Tidak Ada Siapa Mata Demikian Kita Selalu Katakan Memahami Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Pemahaman Salaf Ul-Ummah Itu Dimana Mana Jelaskan Terus Mereka Buat Oh Sekarang Dokrin Mengatakan Kita Kembali Al-Quran Sunnah Itu Dokrin Yang Sesat Dimana Pula Sesat Begitu Kalau Al-Quran Menyuruh Kita Bagaimana Pemahaman Pemahaman Al-Quran 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 Kembali Pada Al-Quran Sunnah Yang Maksud Apa Jangan Sampai Mendeluhlukan Perkataan Tokoh Al-Quran Sunnah Bukan Berarti Tidak Berpedoman Kepada Pemahaman Para Ulama Adalah Memahami Hadis Sunnah Jangan Sampai Pemahaman Ulama Lebih Tinggi Daripada Al-Quran Sunnah Pemahaman Al-Quran Menjadi Standar Untuk Memahami Ayat Al-Quran Adis Itu Makanya Kalau Kita Lihat Ketika Rasulullah Menyebutkan Tentang Akan Terpaca Belahnya Umat Ini Selalu Yang Dikaitkan Agar Selamat Dari Pemahaman Pemahaman Memimpang Adalah Berpegang Dengan Pemahaman Sahabat Orang Berada Aku Aku Dan Sahabat Bukan Hanya Di Atas Selalu Dibawa Sahabat Rasulullah Salam Karena Mereka Yang Langsung Didi Bagaimana Memahami Menjalankan Agama Yang Mulia Ini Baik Sekali Ketika Rasul Menyebutkan Dalam Hadis Ibad Binsari Pasar Ketilapan Ketira Sungguh Siapa Hidup Dantara Kalian Akan Melihat Pecah Belah Yang Banyak Baik Sunnati Tetap Di Bawa Para Sahabat Kenapa Karena Setiap Orang Yang Melakukan Berbagai Macam Manuver Penyimpangan Dalam Islam Ini Pasti Punya Hujah Jadi Persoalannya Bukan Punya Dalil Oh Itu Kan Juga Ada Dalilnya Bukan Masalah Punya Dalil Yang Lebih penting Kalau Dalilnya Sudah Sahih Dari Hadis Atau Dari Al-Quran Memang Sudah Pasti Dalilnya Yang Lebih Penting Adalah Bagaimana Memahami Dalil Itu Karena Orang Syia Orang Qadariya Orang Jabariya Orang Apa Namanya Murjia Semua Berjadah Al-Quran Orang Al-Quran Tapi Kenapa Mereka Sesat Karena Tidak Memahami Al-Quran Semua Pemahaman Para Sahabat Kadang Mereka Hidup Di Zaman Sahabat Mereka Malam Menggapirkan Sahabat Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Itu Kelompok-kelompok Yang Hanya Katanya Kembali Kepada Al-Quran Saja Itu Dusta Besar Justru Kita Katakan Memahami Al-Quran Sesuai Pemahaman Salaf Umman Sesuai Pemahaman Para Sahabat Nabi Dan Tabi Ini Mereka Karena Rasulullah S.A.W. Merekomendasikan Mereka Untuk Kita Ikut Dan Juga Allah S.W.T. Al-Quran Dalam surat Toba Ayat 100 Allah Tegaskan Generasi Pertama Dari Kauhid Ansar Dan Orang Ikuti Mereka Dan Orang Ikuti Mereka Allah Reda Kepada Mereka Mereka Reda Kepada Allah Itu Kalau Ingin Mendapatkan Keredahan Allah S.W.T. Kita Berpegang Teguh Dan Para Sahabat Nabi Rasulullah S.W.T. Kherun Nasik Karni Sebaik-baik Manusia Adalah Zaman Yang Aku Hidup Di Dalamnya Itu Para Sahabat Bukan Zaman Yang Nilai Kebaikan Orang Yang Beriman Dan Hidup Di Zaman Rasulullah S.W.T. Maksudnya Kalau Hidup Zaman Rasulullah S.W.T. Kalau Zaman S.W.T. Jahal Juga Zaman Rasulullah Abu Lahab Zaman Rasulullah Maksud Zaman Orang Yang Beriman Yang Terbaik Di Muka Bumi Ini Adalah Sahabat Nabi S.W.T. Khairun Nasih Karni Kemudian Nasih Berikut Ini Jelas Hal Selalu Dijelaskan Kepada Umat Bahwa Kita Dalam Memahai Al-Quran Sunnah Berpedoman Kepada Pemahan Para Ulama Utamanya Para Sahabat Para Tabien Dan Ulama Ulama Yang Mengikuti Mereka Jadi Tidak Ada Kita Dokrin Al-Quran Sunnah Saja Al-Quran Sunnah Saja Tidak Ada Dokrin Penyebab Penyebab Orang Banyak Menyimpang Adalah Hanya Menafsirkan Al-Quran Sunnah Tidak Kembali Kepada Sahabat Para Tabien Dan Malah Menafsirkan Sesuai Dengan Pimpinan 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 Jamaah Jamaah Mereka Itu Di antara Pembahasan Kalau kita Ingin Merasakan Islam Kita Rasakan Dan Kita Mendapatkan Keutaman Islam Itu Di Akhir Kelak Atau Di Dunia Kita Merasakan Hidup Kita Ibadah Kita Akhlak Kita Maka Pelajari Dan Amalkan Islam Itu Maksud Dari Pembahasan Bab Ini Allah Kita Bahas InsyaAllah Pada Pertama Yang akan Datang Yang akan Kita Bahas Adalah Bab Wujub Istiqna Bimutaba'ati Nabi Bimutaba'ati Ya'ini Al-Quran Itu Wajibnya Mencukup Mengikut Al-Quran Ya Dan Tidak Menjadikan Sumber-sumber Lainnya Karena Nanti Akan Kita Sebutkan Perbandingan Sumber Ahlul Kalam Sumber-sumber Ahlul Tasawuf Di Dalam Memahami Agama Ini Menyebabkan Mereka Menjauhi Pemahaman Para Sahabat Nabi Dan Amalan Sahabat Nabi Demikian Wallahu Alim Subhanakallahu Bihamdik Assalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Bihamdik Bihamdik I-i-i-i-i-i Tengok